Hubungan Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan terus memanas sekjen PDIP Hasto Kristianto tak hanya menegaskan PDIP menutup pintu pertemuan lebaran antara Mekawati dan Jokowi namun juga terlibat perang pernyataan dengan wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumi Raka. Tapi di sisi lain Mekawati Soekarno Putri juga mengajukan diri menjadi amikus kuriae ke MK yang berisi masukan agar putusan sengita Pilpres membawa keadilan. Lalu apakah benar sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi figur penghalang rekonsiliasi antara Mekawati dan Jokowi ataukah memang PDIP di bawah Mekawati yang memang menjaga jarak dengan Jokowi? Sudah bergabung sore hari ini politisi PDI Perjuangan Seno Bagas Koro, relawan Jokowi dan Prabowo Mania Immanuel Ebenezer dan juga pengamat politik Adi Praitno selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Selamat sore. Jadi saya mau penegasan lagi, Bang Noel, emang benar Mas Hasto, sekjen PDI Perjuangan ini jadi penghalang kuat pertemuan antara Bu Mega dan Pak Jokowi? Ya, sepertinya sih arahannya yang kita lihat beberapa kali peristiwa yang kita alami, Hasto itu menjadi penghalang komunikasi antara Bu Mega begitu juga ke Pak Prabowo. Kenapa disebut gitu Bang? Suaranya masih di mute Bang? Termute Bang Noel? Bang Noel? Oke, sambil diperbaiki komunikasinya saya mau ke Mas Seno dulu. Tadi pesan singkatnya tadi sebelum tadi jaringannya agak patah-patah terputus, seperti itu Mas Seno dibilangnya Mas Hasto ini menjadi penghalang kuat pertemuan antara Pak Jokowi dan Mega? Pertama, saya bisa memahami bahwa pertemuan Pak Jokowi dan Bu Mega ini memang sengaja dibesar-besarkan, diglorifikasi di saat-saat ini untuk sebagai salah satu, menurut saya, pengahlian isu atas situasi di MK yang kami semua masih menggunakan hasilnya. Maka diupayakan agar opini publik itu kemudian terarah pada arah rekonsiliasi. Sehingga seakan-akan pemilu sudah selesai, pemilu sudah ditemukan pemenangnya, sudah tidak perlu lagi membahas persoalan yang kemarin dan diarahkan untuk segera melakukan rekonsiliasi. Jadi saya kira ada satu pengarahan yang mana itu ada ketakutan tertentu bahwa para hakim MK akan memutus dengan hati nurani berdasarkan kebenaran. Maka pertemuan itu bisa diglorifikasi. Jadi maksudnya hanya pemindahan isu saja dari MK? Ya salah satu sudut pandang yang saya kira hari ini relevan ya itu. Tapi begini Mbak pada dasarnya, kalau bicara tentang Pak Jokowi dan Bu Mega, sebenarnya kan tidak pernah kami ini membuat pagar pembatas dengan mereka-mereka yang memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Tapi kan pagar pembatas itu diciptakan sendiri oleh Pak Jokowi. Jadi bukan kami yang sebenarnya membuat pembatas itu, tapi Pak Jokowi sendiri. Apasanya alasan-alasan itu ada banyak sekali. Contohnya di dalam pemilu kemarin, bagaimana Tuhan MK kita melihat ada pelanggaran etik di sana yang Pak Anwar Usman terafiliasi misalnya dengan keluarga Pak Jokowi. Ada kemudian dorongan-dorongan untuk menempatkan seluruh ambisi kekuasaan sebagai penggerak utama dari daya tawar politik dan lain sebagainya yang terjadi di pemilu kemarin. Ada kalau yang tertuang dalam dokumen hukum kami di MK misalnya ada abuse of power yang itu dugaannya sudah kami serahkan kepada hakim konstitusi. Ada bukaan nepotisme dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan yang berlawanan dengan prinsip-prinsip dasar kader BDI Perjuangan yang selama ini Pak Jokowi berada di situ. Sehingga kalau bicara tentang pagar pembatas, mengapa pertemuan ini tidak terjadi atau mengapa kita menghindar dari itu. Bukan semata-mata karena Pak Hasto, bukan semata-mata karena tokoh-tokoh ini. Tapi Pak Jokowi sendiri yang menempatkan jarak batas dengan apa yang menjadi sikap prinsip kelegaraan. Oke, Pak Jokowi sendiri yang dianggap oleh PDIP ini menempatkan jarak batas antara PDIP dengan Pak Jokowi sendiri. Bang Noel, jadi Mas Hasto ini bukan Bang Alang. Pak Jokowi, kita bertemu Presiden dengan Bu Meka, sebenarnya sudah di atas meja. Nah problemnya ini kan yang kita lihat beberapa hari ini peristiwa yang kita lihat bahkan rakan-rakan meng-underestimate Presiden. Tentanya dengan ada beberapa cara dengan ada keluketak kawan-kawan dari ranting PDIP yang melakukan perspektif terhadap pertemuan itu. Saya ratakan Naso ini kan sebetulnya sejen partai besar. Seharusnya dia bisa menunjukkan perilaku-perilaku sebagai politisi yang benar-benar cara pemikiran juga besar juga, bukan menjadi kerdil. Kita sih mau pertemuan ini benar-benar sangat jenuin lah ya, tidak sekedar simbolis saja. Tapi kata Mas Enno bilang kan tadi sebelumnya justru ada awal-awalnya nih yang membuat akhirnya jadi renggang nih, bukan PDIP yang membuat. Kenapa? Bukan PDIP yang membuat, awalnya justru ada berbagai alasan. Justru Jokowi sendiri yang membuat kerenggangan ini. Presiden Jokowi sampai seketik ini sangat mencoba sekali pintu silaturahmi dengan siapapun. Bayangkan aja, sampai adanya open house di istana. Di istana itu siapapun, masyarakat, kalangan manapun bisa ketemu dengan Presiden. Begitu juga Prabowo. Prabowo berkali-kali menyebabkan bahwa kita sebagai kadang bangsa, anak bangsa, Tapi pada lebaran-lebaran sebelumnya Bang Luar, bukannya Pak Jokowi yang menghampiri ke Toko Umar nih bertemu Bumega? Lah kan pengalangan kan dihalangin. Sama? Betul pengalangnya, Asto lah tanya sekjen PDIP, Asto. Oke, kalau gitu saya tanyakan ke Mas Adi deh, kalau gitu sambil diperbaiki juga Bang Luar, apa namanya jaringan komunikasinya. Mas Adi sebenarnya pernyataan-pernyataan belakangan dari sekjen PDIP Mas Asto ini, sebenarnya ini sikap murni PDI Perjuangan, Mas Asto, atau pernyataan sikap juga sebenarnya dari Bumega? Saya kira memang kalau kita membaca sikap resmi dari PDIP, selama ini itu kan ukurannya ketika Megawati menyampaikan secara terbuka. Tapi kan kita tidak bisa menutup mata, Asto ini adalah orang nomor dua di PDIP yang saya kira statement-statement, pernyataan-pernyataan, dan sikap politiknya juga mewakili PDIP. Tapi apa? Kalau pernyataan Asto itu memang dianggap offside, dianggap tidak mewakili partai, tentu akan dipanggil dan akan diperingatkan. Saya justru menurut juga pernyataan Asto itu adalah suasana hati yang sesungguhnya, di mana memang PDIP itu tidak mau bertemu dengan Pak Jokowi, yang menurut Bung Noel, proposal pertemuannya sudah ada di mejanya. Jadi bagi saya, kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, elit-elit PDIP dan kader-kader di bawahnya itu memang cenderung. Mereka itu tidak berharap ada pertemuan di antara kedua tokoh ini. Kenapa? Saya kira memang sudah tidak ada gunanya pertemuan ini. Pemilu sudah selesai. Untuk rekonsiliasi, untuk gabung lagi, bersama lagi, membangun kemesraan? Per hari ini, kalau kita membaca statement-statement PDIP, ataupun sikap politik PDIP, masih menjadi bagian dari koalisinya Jokowi. Tak satupun menteri dari Jokowi itu yang kemudian protes, melakukan resistensi politik, dan melawan kebijakan-kebijakan politik Jokowi. Semua menteri Jokowi itu samikna watona. Yang dikritisi oleh PDIP itu adalah proses pemilu sepanjang di 2024 ini yang dinilai. Ada indikasi kecurangan dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi bagi saya, tidak perlu ada rekonsiliasi. Siapa yang mau rekonsiliasi? Toh, sikap PDIP per hari ini pun secara ideologis, itu tidak pernah bertentangan dengan Jokowi. Yang berbeda itu soal sikap politiknya, di mana PDIP sangat kelihatan, masih marah, sangat kecewa, dan mungkin terlukai dari manuver politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang merestui Mas Gibran Raka Buming Raka, berpasangan dengan Prabu Subianto, melawan jagoan mereka, Ganjar Pranowo. Jadi inilah yang menurut saya, sekalipun tidak bertemu keduanya ini, ya tidak akan mengkiamat ini dunia. Dan bahkan saya cukup berjaya di bahwa, pertemuan antara Pak Jokowi dan Bu Megawati ini, rasa-rasanya bagi saya, wassalam sudah, tidak ada harapan. Jadi kalau ada harapan misalnya dari berbagai kalangan, termasuk saya berharap, rasa-rasanya sulit bisa diwujudkan. Saya menghitung, sudah hampir 20 tahun, Mbak Megawati ini tidak pernah bertemu dan bersalaman dengan Pak SBY, apalagi dengan Pak Jokowi yang pernah bersama, kurang lebih sekitar 23 tahun. Rasa-rasanya... Jadi lukanya terdalam maksudnya ya Mas Adi ya? Sangat luka mendalam, dan ini yang sebenarnya menjadi trigger, di mana PDIP itu sebenarnya membuka satu konfrontasi politik secara tidak langsung dengan Pak Jokowi. Jadi sekeras apapun upaya-upaya untuk mempertemukan keduanya, bagi saya ini repot. Karena melihat dari pengalaman-pengalaman politik sebelumnya, di mana setiap sikap politik yang kemudian berhadapan-hadapan dengan Megawati, itu sulit dibukukan pintunya, terutama yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Ini soal politik, ini soal politik. Baik, kalau gitu kemudian ke Mas Eno, oleh karena itu berarti artinya apa yang dikatakan oleh Mas Hasto ini juga merupakan wujud dari kebatinan suasana Bume Gawati, yang mungkin saja tidak bisa terucapkan secara langsung, makanya melalui Mas Hasto yang akhirnya saling perangkata nih, sama wapres terpilihnya anak Pak Jokowi juga, Gibran. Ya, Pedri, perjuangan ini kan partai yang bergerak dengan satu kesadaran kolektif, artinya tidak mungkin satu statement itu terpisah dengan suasana kebatinan kader-kader yang lain. Maka kalau kita membaca, saya sampai mencari nih, dari para kader-kader BD Perjuangan di daerah, saat merespon bagaimana apakah ada rencana pertemuan Pak Jokowi dan Bume, ketanggapannya bahkan jauh lebih keras dari Pak Sekjen. Ini di BWA dari BD Perjuangan ya, ada yang menyampaikan, dengan anak ranting pun Pak Jokowi rasanya sudah tidak pantas untuk bertemu. Ijin tidak perlu diterima lagi biar tenggelam dengan kerapusannya. Lapor anak ranting dan anak ranting di tempat kami tidak ada yang bersedia untuk bertemu dengan pengkhianat serta keluarganya, mohon makhluk. Nah, ini WA-WA dari para kader BD Perjuangan di daerah, di tingkatan ranting. Tapi tidak mempertimbangkan juga Pak Jokowi ini, bukan hanya kader, tapi juga Presiden? Ya, tentu satu hal dengan yang lain, Pak Jokowi juga berawal dari menjadi seorang kader sejak di Wali Kota Solo. Sudah berapa puluh tahun BD Perjuangan membersamai Pak Jokowi. Maka ini bukan, tentu saja saat seorang Sekjen Partai menyampaikan sikapnya, Pak Sekjen ini punya kuliah di Unhan, saat ini sedang di UI, jasanya jelas S1, S2, S3. Jadi tidak mungkin menyampaikan sesuatu berdasarkan asumsi dan emosi kebencian belaka, tapi ada dasarnya yang disampaikan. Dan dasar itu tentu kebatinan antara rakyat pemilih BD Perjuangan dengan para elit yang disampaikan oleh Sekjen Keluar. Di hadiah ART, Sekjen DPP itu bertugas sebagai jubil. Maka pada saat menyampaikan tentang Mas Gibran misalnya, itu semua juga berdasarkan pronologi. Berkali-kali di BD Perjuangan ada-ada gium, harus ada satunya kata dan perbuatan. Nah, kalau kita lihat, Pak, tanggal 22 Mei 2023, di depan Sekjen dan Ketua DPP Bidang Kehormatan, Pak Komarudin, Pak Tukun, ditanyai apakah Pak Mas Gibran mau menjadi capres Pak Prabowo? Dijawabnya ya, saya ini lahir besar. Oke. Di Pujuan tahun depan, Nah, tapi masalahnya Mas Seno. Tapi nggak mungkin juga di partai lain. Ini berkali-kali, dengan kontak begitu, dengan media begitu. Mas Seno. Terus bagaimana Pak Pak Perjuangan berbohong seperti itu. Mas Seno, tapi masalahnya gini, pernyataan dari Mas Sekjen ini justru dianggap kayaknya agak berbanding terbalik ya, dengan sikap dari Mbak Puan, apalagi misalnya terutama soal ditanya soal hak angket, nampaknya tidak sekeras ya, dari pernyataannya Sekjen PDI Perjuangan sendiri. Ada apa sebenarnya? Usai jadah kami akan kembali di Kompas Petang. Tahan dulu Mas Seno. Menyambung perbincangan sebelumnya, Mas Seno, jadi sebenarnya ada apa sih di PDI Perjuangan sendiri? Karena kan pernyataan dari Mas Sekjen jelas, ranting-ranti juga tadi jelaskan mengatakan beberapa alasan begitu ya, untuk kenapa sulit artinya pertemuan antara Pak Jokowi dan Bumega. Tapi di sisi lain, Putri Bumega yakni Puan Maharani, Mbak Puan, ini justru nampaknya lempem-lempem aja tuh, nggak sekeras Mas Sekjen. Apalagi pada saat ditanya ke angket, nampaknya juga tidak jelas jawabannya. Ya tentu di dalam partai kami memiliki disiplin partai yang kami jaga, dan disiplin partai itu akhirnya tertuang melalui langkah-langkah politik, konkret partai. Dalam bentuk statement dan wacana, itu kan masih dalam bentuk statement. Tapi dalam langkah politik kami jelas, kami sudah tegas, kami siap melakukan perlawanan secara terukur melalui hukum dan politik, pasca terjadinya pemilu kemarin yang demikian brutal merusak sendiri demokrasi. Apa misalnya secara hukum, kami mengajukan gugatan di Amerika. Secara hukum, kami juga mengajukan gugatan ke PTUN, sebagian institusi, Mbak. PDI Perjuangan, maka satu kesatuan, bukan orang per orang. Nah, kemudian secara politik juga kami terus melakukan sikap-sikap yang itu mengkritisi jalannya pemilu kemarin. Bahkan Ibu Ketua Umum menuliskan surat Amikus Kurie, yang disitu tertuang. Dengan demikian kritis semua pandangan Ibu Ketua Umum, Mekawatir Sukarno Putri membantah berbagai macam giringan-giringan opini publik yang mengira bahwa Ibu Ketua Umum berbeda sikap dengan banyak. Tapi hal ini juga disetujui oleh Mbak Puan? Namanya Ketua Umum yang bersikap. Kita mau menuju pada mana lagi? Pada saat bicara Amikus Kurie itu kan Ibu Mekawatir Sukarno Putri sendiri yang menyampaikan sikap politiknya kepada Mahkamah Konstitusi, yang itu tertuang di dalam surat sebagai warga negara Indonesia. Maka saya rasa tidak ada perbedaan di dalam BD Perjuangan. Tentu saat bicara tentang momentum politik ini hasil sesuatu yang berbeda. Dapat menggulirkan langkah politik tertentu, termasuk dalam menentukan posisi politik BD Perjuangan. Termasuk dengan jadi atau enggaknya menggunakan hak angket, ini keputusan Ibu Ketua Umum juga? Tentunya akan menjadi keputusan Ibu Ketua Umum. Dan basis keputusan kami salah satunya tentu adalah bagaimana keputusan MKB so, itu akan dapat setama pengaruhi. Jadi kalau bicara tentang aman pertemuan itu nanti dululah kita pemilu kan belum selesai. Tahapan pemilu secara institusional selesai setelah sengketa pemilu di MK dibutuskan oleh para hakim yang bersikap negarawan. Saya rasa itu. Oke, Mas Adi kalau yang dilihat tadi kan semuanya atas ACC dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Mekawatir Sukarno Putri. Tapi ini kan nampaknya ini ada sikap yang berbeda ya antara Mas Ekjan dengan Putri Mekawatir, Bapuan. Ya saya kira memang kalau kita melihat kecendungan rata-rata secara umum, ada dua madhab di internal PDIB yang saya kira bisa dibaca oleh publik. Ada madhabnya Mbak Puan yang terlihat cukup akomodatif dan membuka pintu komunikasi dengan berbagai pihak gitu ya. Tapi pada setting bersamaan kita pun juga tidak bisa menutup mata. Madhab yang paling dominan adalah madhabnya Pak Astho yang saya kira hampir tiap hari itu memberikan resistensi dan statement-statement politik yang cukup agresif. Yang diserang, yang dikritik itu adalah Jokowi dan keluarga besarnya. Bukan Prabu Sebianto. Itu yang saya kira menurut saya ini satu indikasi memang sosona HTPDIP per hari ini itu memang tidak mau berkomunikasi dan membuka pintu kepada Pak Jokowi yang dinilai telah melakukan manuver politik berhadapan-hadapan dengan mereka di Pilpres 2024 yang dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau mau diiris satu persatu sebenarnya madhab yang paling utama, arus utama per hari ini yang kelihatan ke publik di PDIP adalah madhabnya Pak Astho di mana yang dianggap sebagai repentasi dari kader-kader PDIP yang kemudian itu marah tidak mau bertemu dengan Pak Jokowi yang memang jelas-jelas sudah memilih pisah jalan untuk Pilpres ini. Jadi inilah yang kemudian per hari ini bisa menjelaskan termasuk misalnya sikap politik Bumegawati tentu dalam banyak hal. Ini kan dianggap sebagai nafas dengan apa yang disampaikan oleh Pak Astho selama ini bahwa sikap politik PDIP itu dari pusat hingga di bawah itu adalah statement-statement yang per hari ini adalah memberikan statement-statement kritis melakukan kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat dan mengkhianati demokrati termasuk misalnya cukup keras terhadap pelanggaran etik termasuk dengan warga besoknya Pak Jokowi. Baik, balik lagi ke masalah tentang saling perangkata antara Mas Astho dan juga Mas Gibran nih. Bang Noel, ini sebenarnya atas ASSE Pak Jokowi juga Mas Gibran yang akhirnya juga berani akhirnya saling serang gitu. Katanya Mas Gibran bahkan bilang ini banyak negatif thinkingnya nih Mas Astho. Dan juga merasakan. Mas Gibran sih gak nyerang soal keberanian emang anak muda ini berani kok dia menjadi, menyalahunkan sebagai WAPRES saya itu keberanian di atas tapi lebih senior Mas Astho, Bang Noel. Kenapa? Lebih senior Mas Astho. Ini bukan soal senioritas. Kita tidak masuk dalam mazhab yang sangat feudalistik. Kita masuk pada era demokrasi yang modern masa persoalan senioritas. Senioritas itu kan ukurannya harus gagasan. Nah makanya kita butuh gagasannya. Astho apa? Soal, saya tidak mau pakai kata rekonsiliasi ya. Karena kan tidak ada masalah gitu loh. Saya mau pakai kata yang lebih layak pilihan katanya adalah silaturami. Hal silaturami aja berat sekali ya harus dengan pakai syarat dan segalanya. Kok memalukan gitu loh. Ini kan hal yang biasa silaturami itu. Itu hal yang sangat menghormat. Kita punya budaya yang luar biasa yang namanya silaturami itu kan menjadi budaya dasar bangsa ini. Itu pun disyaratkan. Kacau kalau saya lihat. Gitu loh. Maksud saya sudah lah. Kita sudahi. Walaupun kita sama-sama ketahui instrumen gugatan yang lakukan oleh kawan-kawan PD itu sangat bagus. Pasti kita semua punya catatan lah. Soal pemilu 2024. Nah itu catatan itu biarkan kita sama-sama memperbaikinya. Nah maksud saya ayo kita bicara hal yang besar. Bukan hal yang kerdil begini. Harus pakai syarat lah. Harus anak ranting dulu apa. Aspo, cikapnya Aspo itu sebenarnya sangat memalukan. Memalukan partainya. Memalukan Bu Mega yang punya sejarah panjang. Gitu loh. Nah kalau gitu Mas Adi sebenarnya kan kalau dilihat-lihat nih Ketua Umum Parpol pun ayo gabung aja koalisi Pak Prabowo juga bahkan buka peluang ya untuk kemudian berbicara begitu. Tapi nampaknya dari semua koalisi Prabowo-Gibran kayaknya hanya Mas Gibran aja nih yang paling berani untuk menyerang PDI Perjuangan. Karena yang saya kira membuka konfrontasi secara terbuka PDIP dengan Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian PDIP itu kemudian mendapatkan perlawanan ya dari kubunya Pak Jokowi terutama Gibran yang belakangan ini sudah mulai berani memberikan statement-statement yang menurut saya sebagai bentuk serangan balik kepada Pak Astor. Dimana misalnya Mas Gibran itu kan banyak sekali dikritiknya. Pada hari ini kita juga bisa menyaksikan Pak Astor itu ya sorry to say dilawan oleh Mas Gibran dengan statement-statement yang selalu berpikiran negatif ya. Ini pasti ada penehasehat sepertualnya enggak mungkin. Seperti yang Gibran dulu yang sering kita dengar ya yang kelaluan. Tapi serangan Gibran ini merugikan siapa? Ada enggak? Atau serangan Pak Astor? Enggak ada yang merugikan. Ini kan bentuk perang terbuka bahwa kritik-kritik Pak Astor yang selama ini sering didiamkan dan hanya ditangkis oleh orang-orang yang selama ini mengklaim balik dekat dengan Pak Jokowi seperti para relawan dan orang-orang di istana. Per hari ini ketika Gibran memberikan balasan kepada Pak Astor bagi saya itu adalah balasan yang sebenarnya merupakan replika politik dari Pak Jokowi. Apapun judulnya Gibran itu adalah Pak Jokowi. Jokowi itu adalah Gibran. Ini yang menurut saya Gibran itu tidak bisa berdiri sendiri. Semua statement, semua perkataan dan tingkah pola politiknya harus dibaca sebagai bagian dari sikap Jokowi. Kalau sehari dua hari ini Gibran itu berani melawan Hastor itu adalah sikap politik Jokowi. Oke, ada yang dibaliknya ya ada pernyataan sikap sebenarnya juga dari ini adalah Pak Jokowi apa yang dikatakan oleh Mas Gibran. Kalau gitu Mas Hino kira-kira kapan sih perang kata-kata ini disudahi? Ya begini Mbak ya kalau bicara tadi kenapa harus dipaksa melakukan rekonsidari saya juga bingung juga. Contohnya begini saya tadi bilang EI kan ada pertemuan dengan Sekjen dan Pak Komar misalnya Mas Gibran sudah berkong kemudian tanggal Oktober juga menyampaikan itu ke Mas Bintet. Tanggal 2 Agustus juga sama di Sekolah Partai BDI Perjuangan misalnya. Yang menanyai ini bukan siapa-siapa lagi yang menanyai ibu umum langsung di Sekolah Partai itu kepada seluruh calon kepala daerah. Nah kalau perangkatan para Mas Aso dan Mas Gibran? Apakah akan kemudian tetap di BDI Perjuangan atau akan pindah partai? Apakah akan maju kawal pres dari partai lain atau tidak? dan hijab tetap akan di BDI Perjuangan? Maka saya ini heran. Ini kalau kemudian ada sikap yang membakar rumahnya sendiri. Kemudian setelah rumahnya kebakaran ingin bertemu dengan pemilik rumah dengan alasan si Laturahmi itu itu mulia dan segala macem segala macem. Masa pemilik rumahnya nggak boleh marah lalu kemudian harus turun sikap bertemu. Saya rasa ini kan ya sesuatu yang konyol kalau kita bicara tentang demokrasi kita kemarin. Mas Eno terima kasih Bang Noel terima kasih Mas Adi terima kasih sehat selalu semuanya ya.